Ada yang ngomong kayak gini, Cak, gila ya, kamu tuh sama manusia bisa profesional, sama Allah gak bisa profesional. Nah, loh. Sebelumnya saya sampaikan salam, salam yang terbaik. Salam para malaikat kepada para pemuli surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lidus kumparan yang dirahmati Allah. Kalau kita berbicara tentang hijrah, tentu mesti menarik. Apalagi kalau selebriti yang hijrah, ya kan? Nah, kita akan membahas tentang hijrahnya seorang selebriti yang pasti udah pada kenal semuanya. Yang sekarang lagi sama saya di sini. Ini ada Caca Frederica. Assalamualaikum, Caca. Waalaikumsalam, Ustaz. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah, baik. Ini wajahnya selalu ceria, gembira. Itu sodakoh yang pertamanya apa? Berwajah, bermuka berseri-seri, senyum. Itu kan sodakoh, ya? Caca, langsung deh ya. Ceritain dong tentang pada proses berhijabnya. Kenapa kok harus selama itu sampai harus berhijabnya? Kenapa nggak kemudian dari dulu ketika 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, kenapa kok? Baru sekarang ini? Baru gitu. Keinginan ini sebenernya udah dari 3 tahun yang lalu, Ustaz. Karena saking aku pengen tahu tentang sejarah dan segala macam, aku juga pengen ke Yerusalem. Kemarin aku udah ke Yerusalem, 3 tahun lalu, ke Bethlehem, tempat lahirnya Isa Al-Masim. Terus aku datang ke Al-Aqsa. Ya, Al-Quds. Al-Quds, ke Masjid Al-Aqsa, ke Masjid Dome of the Rock, ke Madinah. Yang banyak disangka orang, oh ini Al-Aqsa padahal Dome of the Rock. Al-Aqsa yang di sebelah sana, itu Masjid Allah banget ya Ustaz. Berdoa sholat di Jerusalem, itu beda rasanya sama berdoa dan sholat di Madinah dan Mekah. Di Madinah dan Mekah, Insya Allah kita ngerasa aman. Insya Allah semuanya tenang gitu. Tapi kalau di Yerusalem, ya Allah Ustaz, wah itu sahf cuman 2 sahf, 3 sahf, sholatnya cuman segitu aja, 3 sahf aja. Terus kalau ketemu sama orang Palestine asli, kayaknya dia nanya, where you come from, Indonesia. Dia pegang tangan saya, thank you for coming, thank you for coming. Dan dia nangis, jadi kita datang kesana aja, itu kayaknya tuh dia merasa bahwa kita men-support mereka semua, gitu. Betul. Terus biasanya kalau habis sholat Jumat, perempuan sholatnya di Dome of the Rock, laki-laki di Masjid Al-Aqsa. Biasanya begitu kan, itu biasanya ada baku tembak, biasanya hari Jumat terus selalu ada baku tembak di dalam situ. Oh itu waktu kapan kesananya? 3 tahun yang lalu, 2015-2014. Bulan apa itu? Berarti, leaders kumparan saya mesti tegesin dulu ya, bahwa betapa pentingnya Al-Quds, betapa pentingnya yang namanya Masjid Al-Aqsa di dalam keislaman. Karena Rasulullah SAW juga dalam hadithnya, kita boleh safar kemana aja, tetapi prioritaskan 3 tempat. Pertama, Makkah, kedua, Madinah, yang ketiga, itu adalah Al-Aqsa. Jadi Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Al-Aqsa. Kalau belum ketiga ini, wah ini jadi kita mau keliling dunia pun kayaknya hampa. Di situ saya ngerasa memang, saya seneng kan, karena waktu saya lagi jalan misalkan ke makom-makom Nabi di sana, dan pas saya lagi sholat, ada baku tembak, itu kita biasa yang lari orang Malaysia sama orang Indonesia. Kalau orang Palestine, ada baku tembak gini doang. Udah biasa dia. Karena tembaknya cuma drrrr, tapi buat mereka cuma, buat kita kan ngeri ya. Dan ada yang mati biasanya. Iya, waktu itu cuma luka, ada yang luka, sampai digotong karena kakinya kena tembak. Begitu nanya kenapa, cuma karena dia, Allahu Akbar, tembak langsung. Terus itu aku jalan ke tempat tembok ratapan, di situ aku nangis sih, maksudnya aku mikir, aduh jahat banget ya, jahat banget. Kenapa? Ketika kita mau ke tembok ratapan, itu bener-bener kita digeledah tas semua, pokoknya dipakein metal detector gitu, takut bawa apa. Tapi ketika kita lagi mau masuk ke Masjid Al-Aqsa, ya nggak ada penjagaan kayak gitu, tapi dijagain sama tiga tentara biasanya, dan mereka senjata yang dipegang nggak cuma satu. Ada tiga biasanya yang mereka pegang gitu, automatic machine gun yang mereka pegang, terus pintunya ya pintu normal sekecil ini, tapi ada tiga tentara di situ. Terus aku juga udah dikasih tau kalau mau lewat, lewat aja, Cak. Nggak usah eye contact, nggak usah apa, kita nggak tau bahasa mereka, kita juga nggak tau mereka nih yang kebetulan bisa bahasa Inggris atau nggak, takutnya nanti salah komunikasi. Nah sekarang apa-apa yang dirasakan di situ apa? Wah ketika mau masuk nih ya, Ustadz, begitu aku mau masuk, udah nunduk. Itu aku merasa bener-bener di dalam Al-Quran dituliskan bahwa suatu saat Allah akan memerdekakan, atau kemenangan itu akan ada bagi orang-orang yang sekarang merasa takut. Itu bener-bener mau masuk ke Masjid aja rasa takutnya Masya Allah loh Ustadz. Maksudnya Aduh bener-bener pas jalan, terus kayak bener-bener nunduk takut, eye contact tuh takut, tau salah takut. Takut lah, jadi geraknya tuh susah gitu. Sholat maghrib, sholat maghrib kan kita emang nggak pakai jam ya, maksudnya kan pakai hitungan matahari. Pas selesai sholat maghrib, begitu selesai salam, zikir sebentar, jam lampu dimatiin. Jadi jalan menuju ke Masjid, itu gelat banget dimatiin. Aku nanya sama orang di situ, kenapa begini? Ya inilah yang dilakukan Yahudi, membuat kita memang nggak nyaman, sholat dan segala macam. Itu aku lari balik ke Masjid, lari. Mereka jahat banget, mereka jahat banget, mereka nangis. Pengalaman-pengalaman itu yang membuat kemudian apa? Saya tiba-tiba, wah saya jadi pengen berhijab, jadi pengen lebih bertakwa atau gimana? Aku tidak pengen lebih mendalami lagi sih, ada apa? Kenapa sampai se... Kalau memang agama itu, semua agama itu memang mengajarkan kebaikan, kenapa nggak bisa baik sih? Nah dari situ, akhirnya ya aku proses baca buku, baca sejarah, baca Quran, the Bible, and the science. Itu aku suka banget bukunya. Dan akhirnya ya sampai aku bisa sampai kayak gini. Jadi berhijabnya karena itu? Berhijabnya karena ada faktor yang memang kemarin 3 tahun belakangan ini belum memudahkan aku untuk bisa berhijab. Kenapa? Nggak bisa sharing di sini karena takutnya ghibah. Bukan karena kerjaan, bukan karena ini, bukan? Bukan. Sampai di satu titik, saya ngerasa mau kapan lagi gitu. Mau kapan lagi karena kebetulan Alhamdulillah saya dapat kesempatan buat ketemu dengan Yusuf Estes. Nah itu juga yang saya mau tanya. Jadi apakah berhijabnya karena sudah ngobrol sama Yusuf Estes atau berhijabnya karena... Dengan semua proses yang sudah saya jalanin, sebenarnya saya tahu dong mana yang salah mana yang benar. Itu. Sebenarnya. Tapi saya manusia biasa, saya denying. Melawan, melawan, melawan. Ah nggak apa-apa nggak pakai hijab, yang penting saya baik sama orang gitu misalnya. Melawan, melawan, melawan. Padahal itu semua sudah masuk ke logika saya, sudah masuk ke akal saya. Bahwa hijab itu wajib, sudah tahu. Tapi saya punya turning point yang memang belum berani saya lakukan karena saya menunggu. Menunggu untuk sampai semuanya oke dulu nih, sampai semuanya... Apa tuh semuanya oke itu? Ya pokoknya beberapa hal ini, baru deh saya turning. Oh gitu ya? Sampai di satu titik, saya ketemu Yusuf Estes untuk private dinner dengan beliau. Hanya 50 orang yang dinner dengan beliau, kemudian besoknya ada 200 ribu orang yang datang untuk dengerin ceramah beliau di Balai Sudirman. Saya dapat tempat duduk paling depan. Terus dari seluruh surat yang ada di Al-Quran, dari ribuan ayat yang ada di Al-Quran, kok yang dibahas sama Yusuf Estes itu tentang surat An-Nur. Ayatnya 43-45 ya. Sekitar ayat segitulah. Itu yang bikin saya merinding. Ustadz, ayat itu pernah saya rekam tahun 2015 di Project Quran ID punyanya teman saya. Nah, terus akhirnya baca surat apa ya? Saya ngobrol sama Ustadz Zen Hadi. Ustadz, saya mau ngaji mau direkam. Apa ya surat yang bagus ya? Udah surat An-Nur aja itu yang nurun ala Nur. Yang isi nurun ala Nur. Lights open lights. Cahaya di atas cahaya. Cahaya di atas cahaya. Yusuf Estes waktu itu. Berbicara tentang itu juga. Berbicara juga tentang itu. Tapi cara berbicaranya beliau ngomongnya gini. Lights open lights itu adalah seperti cahaya yang harus kamu kejar. Ilmu agama itu seperti pelajaran yang harus kamu cari. Ketika cahayanya satu terbuka. Maka cahaya kedua akan kebuka lagi. Cahaya ketiga akan kebuka lagi. Jadi lama-lama cahaya itu semakin besar. Dan kamu akan semakin melihat kebenaran di situ. Tapi untuk mendapatkan cahaya yang pertama. Kamu harus kejar dong. Kamu lakuin dong. You have to have your own faith. Harus berani. Ayo dong. Ini dong. Kalau Tuhan udah bilang. Perempuan. Kalian tuh memang sudah diwajibkan untuk. Berhijab. Berhijab. Menutup aurat kalian. Gak usah banyak nanya. Lakuin aja dulu. Pertama lakuin aja dulu. Kalau kalian mau cari tahu itu kenapa. Nanti pasti akan terjawab kenapa. Lakuin aja dulu. Sekarang saya mau nanya. Kalian itu memang benar-benar suka. Maksudnya cinta dengan Nabi Muhammad. Hanya tahu Nabi Muhammad. Atau melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Kita semua diem aja. Terus aku langsung merinding. Kenapa dari semua ayat yang dibahas sama Yusuf Estes. Adalah ayat tersebut. Seakan-akan itu jawaban yang kamu cari. Seakan-akan itu seperti Allah mengomong sama saya. Lewat mulutnya Yusuf Estes. Ini jawabannya gitu. Kalau udah Allah sampai nemuin saya sama Yusuf Estes. Saya juga masih bebel. Udah gak tau lagi siapa yang harus ngomong sama saya. Jadi saya pikir di situ. Tuhan ini udah gak deh. Udah deh aku harus beraniin. Ada lagi dapet. Cobaan. Baru. Set. Emang aku udah punya kontrak kerja. Harus syuting. Tak kalah sekian. Yang memang kan sebelum aku perencarakan buat berhija. Berhija. Pokoknya udah mau berubah. Yang pakai hijab. Saya mandi. Udah mau berangkat syuting mau live gitu. Tiba-tiba saya kayak langsung kepikiran. Ca setelah proses saintifik yang masuk akal saya ya Ustadz. Karena saya gak mau kayak. Kenapa kamu pakai hijab. Karena bermimpi. Kenapa. Saya gak suka tuh jawabannya gitu. Saya gak suka tuh. Pendekatannya. Senangnya science. Maunya science. Kemudian kalau udah masuk ke akal. Kamu masih ngelawan yang gaib baru bermain. Baru deh gitu. Tapi gak bisa kalau gaib doang tanpa science tuh. Saya gak suka. Habis mandi. Habis mandi tiba-tiba ada yang kayak. This is it. Ada yang kayak. This is the time gitu. No. Ada yang ngomong kayak gini. Ca. Gila ya. Kamu tuh sama manusia bisa profesional. Sama Allah gak bisa profesional ya. Nah loh. Mantep juga nih. Soal manusia bisa profesional. Sama Allah. Gak bisa profesional. Bisikannya itu ya. Wah dari situ langsung telepon mama. Mama. Gak bisa. Apapun alesannya. Aku gak mau. Aduh dari kamu sendiri yang urus gini-gini. Akhirnya ya udah. Ada atasan dari bagian marketingnya. Telfon aku langsung. Aku bicara baik-baik. Aku bilang win-win solution. Kalau kamu kecewa. Gak apa-apa. Saya tetep menjalankan profesi saya. Saya akan menjalankan apa yang harus saya lakukan. Tapi dengan syarat. Bentuknya harus seperti apa yang saya mau. But you don't have to pay me. Karena kan kamu kecewa. Saya tidak bisa memuaskan. Seperti apa. Ya dong. Wah ini keren nih. Win-win solution. Jadi saya profesional. Jadwal syuting. Jadwal kerja tetap jalan. Gak usah bayar. Saya gak usah dibayar. Terus gimana dia? Ya jangan digitu dong Ca. Gak enak. Gak apa-apa. Bahas dulu deh. Coba ngomong sama kliennya. Kalau kliennya kecewa. Marah. Saya minta maaf. Kan saya bikin pusing banyak orang. Gak apa-apa. Udah kita profesional aja gak apa-apa. You don't have to pay me. It's okay. Dua jam kemudian. Ini dua jam kemudian. Jam 12. Jam 1 itu live lo. Telepon. Ca. Kenapa? Rejeki lo udah gak apa-apa. Mereka gak apa-apa. Alhamdulillah. Padahal udah berkali-kali dari bawah di minta. Udah tiga kali. Telepon-telpon itu gak boleh. Jadi sebetulnya. Kalau kita sudah mempunyai satu keputusan. Yang jelas-jelas. Al-haqqa ya. Kita kebenaran yang sebenar-benar yang kemudian ini. Dari Allah. Lakukan saja. Gak usah ragu-ragu. Masalah rezeki. Masalah segala macam. Gak usah ragu-ragu. Karena justru Allah akan ganti itu dengan berlipat-lipat ganda. Saya mau tegesinnya begini. Tadi kita lihat kalau Ca Ca itu. Itu tipe orang-orang yang ingin secara sains. Secara penalaran. Itu bisa dipahami. Agar supaya keimanannya semakin teges. Tapi readers begini. Memang ada wilayah-wilayah. Ayat-ayat yang sudah dibuka ilmunya. Penalarannya. Yang bisa kita pahami. Ada yang enggak. Karena keimanan ini kan. Alladzi yu'minu nabil gaib. Orang-orang yang beriman terhadap yang gaib. Terhadap sesuatu yang tidak mereka ketahui. Tetapi yang gaib yang datang dari Allah dan Rasulnya. Kalau yang gaib yang datang dari dukun dan lain-lain. Dia gak boleh percaya. Tapi kalau dari Allah dan Rasulnya. Inilah sami na'wah. Nah. Tapi ada yang dia bisa pahami. Ada yang gaib tadi. Nah yang bisa dipahami. Alhamdulillah. Keimanan ini. Ketika dia sudah masuk. Dia paham. Dia akan teges nih. Tapi kalau misalnya. Keimanan ini tanpa ilmu. Biasanya dia. Mudah goyah biasanya. Contohnya apa Ca? Misalnya gini. Kalau saya tanya. Ca. Masuk masjid pakai kaki apa? Pake kaki kanan. Ya kan? Oh. Karena kan ini. Sunnah Rasul. Ya kalau sunnah jawabannya keimanan. Saya ingin jawaban penalaran. Scientific. Scientific nya kenapa? Gak ada yang bisa jawab. Zaman dulu. Nabi Muhammad SAW. Diperolok-olok. Karena. Dibilang. Beliau mengucap tentang ayat yang. Bahwa. Bulan. Dan planet-planet itu. Melintar. Apa. Berotasi dan berputar. Sesuai dengan. Poros. Porosnya masing-masing. Dibilang kan berhayal. Mana mungkin. Karena pengetahuannya belum ketemu. Banyak lagi lah. Dan masih banyak lagi lah. Yang bisa aku sebutin sebenarnya ini. Tapi masih banyak lagi lah. Jadi. Kenapa kita gak percaya. Ada kemungkinan. Ilmu kita belum nyampe. Kepada hal yang gaib tersebut. Gitu loh. Jadi. Dan tapi di Al-Quran ini. Menurut aku. Udah. Hampir 80% yang scientific proof itu. Sudah bisa dibuktikan. Sisanya yang tinggal 20%. Ya gak adil dong. Masa dari sekitar segitu. Yang segini nih udah ketahuan. Yang 20% kita masih gak mau beriman. Cuma karena. Hal yang kecil ini. Gak masuk di akal. Dan yang kecil ini gak scientific proof. Artinya. Keimanan itu. Sebetulnya. Tidak perlu pembuktian juga. Iya. Tetapi kalau sudah ada pembuktian. Masa sih gak beriman juga. Masa gak percaya juga maksudnya ke situ. Karena. Sebagai seorang muslim kan kita juga harus beriman kepada yang gaib. Artinya. Readers kumparan. Kalau kita bicara tentang permasalahan. Ada orang-orang yang menyebutkan. Oh gue gak mau beragama. Kalau misalnya itu gak masuk penalaran gue. Itu tidak tepat. Kurang tepat. Jadi sebetulnya. Keimanan ini. Ini faktor yang utama. Ketika dia mendapatkan ilmunya. Insya Allah. Keimanan ini semakin tegas. Sebagaimana tadi. Misalnya di ayatnya. 14 abad tahun yang lalu. 14 abad yang lalu. Siapa yang tahu yang namanya gugusan bintang. Sekarang. Ilmunya udah dibuka semua. Allah. Misalnya. Manusia diciptakan dari segumpal darah. 14 abad yang lalu. Siapa yang tahu. Sekarang udah ada ilmu embriologi. Yang jelas-jelas tahu bahwa segumpal darah alako itu adalah zigot. Nah. Hal-hal seperti ini. Sebetulnya. Menjawab. Dahaga. Dari orang-orang. Yang menginginkan. Jawaban-jawaban penalaran. Atau jawaban-jawaban sains. Nah. Menarik sekali. Saya bahas ini. Karena. Caca salah satunya orang yang seperti itu. Tapi. Kalau kita lihat. Betapan tadi. Hijrahnya Caca itu. Didasari dengan. Sebetulnya. Curiosity dari. Dari kecil. Di umur sembilan tadi. Terus. Kemudian. Banyak pertanyaan. Karena. Banyak pertanyaan tadi. Akhirnya juga mencari. Nah. Mencari ini. Kemudian. Tentu Allah. Fa'alha maha fujuraha wa taqwaha tadi ya. Bagaimana Allah itu kemudian. Selalu. Setiap saat. Sebetulnya. Mengurusi makhluknya. Kalau kita lihat. Kenapa Allah itu. Kasih yang namanya. Jalan untuk orang bertakwa. Bisikan-bisikan tadi. Itu adalah sebuah. Apa namanya. Bisikan. Tentang. Bagaimana seseorang. Diajak terus. Untuk bertakwa. Tapi kadang-kadang. Orang itulah yang menutupi. Melawan. Melawan itu semua. Makanya kita harus paham. Kenapa. Kafaro. Dengan Syakaro. Ini. Lawan katanya. Kafaro ini. Kufur. Tertutup. Orangnya kafir. Dia tertutup. Dari yang tadi. Dari bisikan-bisikan. Di setiap saat. Sebetulnya. Bisikan. Tentang kebaikan. Tapi dia menutupi. Semuanya. Lidus kumparan. Yang dirahmatilah Allah. Jangan kemana-mana. Kita akan. Membahas lagi. Bersama Caca Fredrika. Karenanya. Ayo kita. Di program saya.